Pemirsa calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mendukung saran dan kritik sejumlah kalangan agar dalam debat capres pemirsa ini memiliki sejumlah Kami ulangi dalam debat capres dan cawapres mengedepankan sikap tenang dan santun tanpa mengumbar emosi Debat harus menjadi wahana edukasi dengan mengutamakan aduk gagasan dan program bukan sentimen pribadi Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menyapa warga Tegal, Jawa Tengah Ganjar tampak akrab dan disambut antusias saat berjalan santai bersama masyarakat dari anak-anak hingga dewasa Ganjar sempat sarapan di rumah warga tempat yang menginap semalam Dalam bincang santai mantan gubernur Jawa Tengah tersebut mendukung saran dan kritik agar dalam debat capres dan cawapres Mengedepankan sikap tenang dan santun tanpa mengumbar emosi Iya pasti emosinya mesti dijaga karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi pasti ada beberapa yang tidak suka Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif Sebenarnya ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu ya Tapi menurut saya itu edukasi paling baik Umpama saya tidak mau ngomong yang lain, saya ngomong diri saya sendiri Kenapa saya mencoba menampilkan data terus-menerus Karena kita melihat antara target, performance hari ini Dan didukung oleh data, publik akan teredukasi Apakah tercapai atau tidak Sebenarnya tidak tercapai itu tidak apa-apa Asal argumentasinya benar Itu saja sebenarnya Sehingga kalau kemudian bicaranya Ya tidak ada data yang bisa ditampilkan hari ini Oke secara kuantitas tidak bisa Maka setidaknya pemimpin itu bicara kualitatifnya apa Ganjar juga menyebut baik undangan KPK untuk adu gagasan perihal anti-korupsi di antara ketiga capres Gagasan anti-korupsi merupakan hal fundamental saat Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah Dari Tegal Jawa Tengah Putu Bagus dan Raga Firdaus melaporkan